selamat datang di channel www.news.co.id Halo teman-teman, ketemu lagi di channel new cnc dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat mesixbox dengan input fill di visualbasic.net oke, saat ini kita perlu menunjukkan mesixbox dengan interaktif user input form sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana untuk melakukan itu, mari kita menunjukkan projek baru dan pilih windows form tapi, saya tidak mahu menyimpan projek saya lihat, saya tidak mahu di temporary music dengan input form seperti ini saya klik ok saya klik ok sekarang, kita mulai dengan pilih ini di windows state atau windows start position di center dan tambahkan satu button di sini di sini klik show message dengan input form seperti ini ok guys seperti ini kita klik double klik di sini dan klik untuk user message for example for variable as string user message equal to this is guys key using input box and then what is your message here this is for title okay for the title for the title message form like this for example and this for the input box okay enter enter your message here and then for showing just let's make label for example for simple we can make label here and then just change the font to bigger for example like this and back in our code and label one dot text is equal to user message like this let's start our project guys okay if I click it will show the message with input box you can see here what is your message is in here guys and message form is title of the form and then the last is in text in enter your message is in input box in here let's just click okay you can see if you show input with you can type here I love you for example and I love VB dot net like this click okay okay you can see there that's all tutorial that's all tutorial how to create message box with input input fill in here thanks for watching and bye bye